Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi sebetar otomotif Pergerakan Suzuki di industri otomotif kini mulai lagi dengan meluncurkan MPV premium, yakni Invicto Selayaknya kalau di Indonesia, Toyota melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Daihatsu Hal ini juga dilakukan oleh Suzuki dengan Toyota untuk pasar India Lantas apa perbedaan dari kedua MPV premium ini? Lalu apakah ada peluang Suzuki meluncurkannya di Indonesia? Sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk updatean terbaru lainnya pula Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya Suzuki Invicto tampil dengan perubahan desain yang mencolok Menampilkan grill yang baru dengan dua bilak chrome horizontal yang memanjang di antara lampu depan Desain lampu depannya juga mengalami transformasi dengan menggunakan DRL 3 Block Signature yang khas dari brand Nexa Perhatian khusus juga diberikan pada bumper depan yang memiliki desain yang berbeda dengan tambahan Vox Kid Plate Yang memberikan kesan tangguh dan sporty Menilai ke samping mobil, kita akan menemukan velek berukuran 17 inci yang hadir dengan desain unik dan menarik Menambahkan tambahan modern dan elegan pada tampilan keseluruhan kendaraan ini Pada bagian belakang, Suzuki Invicto menampilkan desain lampu belakang yang juga mengadopsi tanda tangan 3 Block Signature khas dari Nexa Menciptakan konsistensi desain yang elegan di seluruh kendaraan Dengan perubahan desain yang mencolok ini, Suzuki Invicto memberikan tampilan yang segar dan menarik Menghadirkan nuansa modern dan kemewahan yang tak terbantahkan Dari segi dimensi, mobil ini memiliki ukuran panjang 4.755, lebar 1.850 dan tinggi 1.795 mm Hal ini tentu sangat persis atau serupa dengan Innova Xenix yang ada di Indonesia Saat memasuki bagian dalam kendaraan, Suzuki Invicto menampilkan interior yang elegan dengan warna hitam yang mendominasi Ditambahkan dengan aksen gold yang memberikan sentuhan kemewahan Dalam al-info teman, Invicto menghadirkan layar sentuh berukuran 10,1 inci yang memungkinkan akses yang mudah dan intuitif ke berbagai fitur Tak hanya itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan dukungan Android Auto dan Apple CarPlay yang dapat digunakan secara nirkabel Memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan smartphone mereka dengan mudah dan menikmati akses ke aplikasi, musik, dan navigasi Selain itu, Invicto juga menawarkan beragam fitur tambahan yang meningkatkan kenyamanan pengemudi serta penumpang Fitur-fitur ini termasuk kamera 360 derajat yang memberikan pandang menyeluruh ke seluruh sekitar kendaraan Panoramic sunroof yang membawa cahaya alami ke dalam kabin Ambient lighting untuk menciptakan suasana yang nyaman Jog elektrik untuk pengemudi agar dapat menyesuaikan posisi dengan mudah Power backdoor yang memudahkan akses ke bagasi AC dual zone climate control untuk mengatur suhu yang sesuai di dalam instrumen digital berukuran 7 inci yang memberikan informasi penting secara jelas dan mudah dibaca Serta lebih dari 50 fitur Suzuki Connect yang menawarkan konektivitas dan kontrol yang lebih baik Dengan sejumlah fitur yang canggih ini, Suzuki Invicto menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, serba mewah, dan penuh kemudahan bagi pengemudi serta penumpangnya Untuk urusan dapur pacu, Invicto mengadopsi mesin hybrid 4 silinder 2 liter Yang mampu memberikan tenaga sebesar 184 hp dan torsi sebesar 188 Nm Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi eCVT untuk memberikan pengalaman berkendara yang lancar dan responsif Penting untuk dicatat bahwa Invicto adalah satu-satunya model dari Maruti Suzuki yang hanya tersedia dalam varian mesin hybrid dan transmisi CVT Tanpa opsi mesin bensin konvensional atau transmisi manual Dalam hal kinerja, Suzuki mengklaim bahwa Invicto mampu mencapai akselerasi 0-100 km per jam Dalam waktu 9,5 detik menunjukkan performa yang cukup tangguh untuk kendaraan sekelasnya Selain itu, Invicto juga menawarkan efisiensi bahan bakar yang impresif Dengan angka konsumsi mencapai 23,24 km per liter Memastikan pengguna dapat menjelajahi jarak yang lebih jauh dengan setiap tangki bahan bakar Yang menyediakan kekuatan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sambil tetap menjaga efisiensi bahan bakar yang optimal Performa yang solid dan efisiensi yang baik membuat Invicto menjadi pilihan yang menarik Bagi mereka yang menginginkan kendaraan, handal, dan juga hemat bahan bakar Suzuki Invicto menawarkan pilihan yang beragam dengan tersedianya 3 varian yang dapat dipilih oleh konsumen Pertama varian Zeta Plus hadir dalam 2 konfigurasi yaitu 7 seater dan 8 seater Memberikan fleksibilitas bagi para pembeli Varian ini menawarkan nilai yang kompetitif dengan harga yang terjangkau Varian Zeta Plus dengan konfigurasi 7 seater dijual dengan harga 24,79 lakh atau setara dengan 509 jutaan Sementara varian 8 seater dijual dengan harga 24,84 lakh atau setara dengan 510 jutaan Selain itu terdapat varian Alpha Plus yang eksklusif dengan konfigurasi 7 seater Varian ini menawarkan fitur dan kenyamanan yang lebih tinggi serta sejalan peningkatan kualitasnya Varian Alpha Plus ini dibanderol dengan harga 28,42 lakh atau setara dengan 583 jutaan Sebagai perbandingan, harga Innova Zenith sendiri di Indonesia dibanderol pada range harga 425 jutaan untuk varian G dan 473 jutaan untuk varian V Nah itu dia, MPV premium dari Suzuki yakni Invicto yang baru saja rilis Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba isi kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga instagram kita di at bat.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula Kami pamit undur diri dan salam otomotif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya